Pemirsa NASA tercinta dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami tim NASA berada di Amparan Tanaman Mentimun, tepatnya di Desa Laut Dendang, Kecamatan Perjusetuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tim NASA ingin mengikut kesaksian pertanian pada tanaman mentimun milik Bapak Sinu Haji. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Sinu Haji. Selamat siang Pak Sinu Haji. Nama saya Abdul Muttalib Sinu Haji, tempat tinggal saya, ataupun saya berkebun di daerah Desa Laut Dendang, Kecamatan Perjusetuan, Kabupaten Deli Serdang, di Provinsi Sumatera Utara. Kalau untuk luasan areal tanaman mentimun Bapak ini berapa luas, kemudian paritas apa yang dipergunakan, dan usia berapa saat ini? Ini kami tanam ada dua tahap. Tahap pertama ini luasnya lebih kurang sekitar 2.500 meter. Tahap yang kedua, ada kami tanam lebih kurang 3.000 meter. Jadi jenis paritas yang kami tanam ini Pak, jenisnya mersi. Dan saat ini yang ada di belakang itu ini Pak, ini kami sekarang sudah panen yang kedua, dan sampai hari ini, ini berumur 30 hari pas. Produk-produk apa aja yang Bapak menggunakan? Yang kami menggunakan semua produk satu tanaman ini, pertama dulu Power Nutrition, Super NASA, dan POC NASA, satu lagi Harmonic, dan Hero. Jadi di sini ya, ini keseluruhan, kami memang betul-betul 100% kami pergunakan semua untuk tanaman ini. Bapak sampaikan kepada kami mengenai cara penggunaan dari produk-produk dan NASA yang Bapak pergunakan. Pertama Pak ya, di samping lahan kita sudah persiapkan semua, baru kita adakan perendaman bibit. Perendaman bibit ini, kami buat Pak ya, kita ambil nanti air hangat lebih kurang sekitar 500 cc. 100 cc Pak ya, dicampur dengan satu tutup ini Pak, sehingga salahnya mungkin 10 cc ini. Ini diaduk dia Pak, diaduk sampai rata, setelah itu dimasukkan bibit timun tersebut, direndam lebih kurang sekitar 6 jam, 8 jam Pak. Setelah direndam, baru kita bungkus dengan kain, ditiriskan air tersebut. Kita bungkus dengan kain basah, lebih kurang sekitar 12 jam. Setelah 12 jam, biji mentimun tersebut sudah berkecamba Pak. Kemudian aplikasi ke lapangannya bagaimana Pak? Begitu dia berkecamba, kami langsung tanam. Kami buat satu biji per lubang. Sebelum kita menanam bibit timun tersebut ke lahan ini, terlebih dahulu kita korek lubang. Jarak tanam untuk mentimun ini kami tanam Pak, antara 45 sampai 50 cm. Kalau kita katakanlah ini segi empatnya, kalau dia ke samping, ini sekitar 35 atau 40 cm. Kalau jarak jalannya, itu antara 45 sampai 50 cm. Dengan kadar lama lebih kurang sekitar 7 sampai 8 cm Pak. Ya. Nah setelah itu, kita larutkan ini Pak. Piosenasa Pak. Piosenasa ini kita larutkan, setiap 200 liter air, Piosenasa, ini kita butuhkan 3 botol ini Pak. Lebih kurang 1,5 liter, dan ditambah dengan, ada satu perutnya Pak, Super Nasa Pak. Iya Super Nasa ini Pak. Satu botolnya cukup, diaduk di semua dalam drum tadi Pak. Ya. Setelah kita aduk, kita berikanlah per lubang dia 200 cc. 200 cc per lubang Pak. Per lubang Pak. Nah, sudah itu ditutup. Ya. Setelah ditutup, 2 hari kemudian, setelah bibit berkecambah, langsung tanam Pak. Nah, setelah itu, baru nanti timun ini berumur lebih kurang sekitar 8 sampai 10 hari. Dia sudah mencapai ketinggian lebih kurang sekitar 8 cm sampai 10 cm. Kita cor kembali Pak. Cor kembali Pak. Dengan sistem yang sama. Dengan sistem yang sama dengan Piosenasa tadi nih Pak. Betul Pak. Dengan dosis dan jumlah yang sama. Setelah nanti, kanaman timun tersebut berumur lebih kurang sekitar 10 atau 12 hari. Kita sempur dengan ini Pak. Dengan Piosenasa. Piosenasa. Sama hormon. Sama hormonik Pak ya. Ditambahkan dengan air ini boleh. Jadi, dosisnya Pak, kami bikin per satu tanki, kalau di Medan dibilang itu senior Pak ya. Iya, iya. Tanki senior, mungkin di Jawa saya nggak tahu apa namanya. Tanki senior Pak. Nah, ini kita buat satu tutup ini. Satu tutup harmonik Pak. Iya. Kemudian yang ini kita buatkan nanti A6 Pak. A6. Jadi, ini kami sempurkan Pak, pada pagi hari lebih kurang antara jam 6.30 sampai jam 8. Itu intervalnya berapa hari sekali Pak, Bapak lakukan penyemprotan seperti ini? Kami lakukan Pak ini seminggu sekali Pak. Seminggu sekali Pak. 6 hari atau 7 hari sekali. Bisa Bapak jelaskan kepada kami, untuk penggunaan produk-produk nasa ini, sudah berapa banyak yang telah dipergunakan Pak? Oke, itu tanaman timun saat ini yang seluas 2.500 meter. Iya. Kami sudah pergunakan ini 9 botol. Ini sudah 3 botol. 3 botol Pak ya. Nah, ini 1 botol Pak. 1 botol Pak. Iya, cukup. Berarti 9 PVC nasa, 3 botol super nasa, dan 1 botol harmonik Pak. Iya Pak, itu pergunakan. Itu pergunakan. Sampai saat ini dengan timun sudah panen 2 kali. 2 kali Pak ya. Untuk luasan yang seluruhan Pak? Yang 2.500 meter, Pak. 2.500 meter, Pak. Kalau di Meran dibilang, sekitar lebih kurang 6 rante. 6 rante setengah? Iya. Kalau untuk luasan yang lainnya, Pak? Kalau luasan yang lainnya, ada kami tanam sekarang ini yang tahap kedua, Pak. Itu masih kecil, dan itu belum bisa kami hitung, Pak. Karena masih baru. Masih baru, Pak ya. Dalam bercocok tanam mentimun ini, Pak, apakah Bapak ada menggunakan pupuk kimiawi? Pupuk kimia tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak ya. Jadi yang Bapak hanya pergunakan semata-mata produk dari NASA, Pak ya? Bisa dikatakan 100%, Pak. Iya. Apa kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang Bapak peroleh dari penggunaan produk NASA ini, Pak? Bapak bisa lihat sendiri buktinya bahwa daun ini semua hijau, Pak. Oh, daunnya, Pak. Nah, saya kira saat ini sudah berumur 30 hari, belum ada menunjukkan daun itu bahwa dia kuning, belum ada, Pak. Nah, kedua, karena tadi saya pergunakan tadi super NASA, ini saya lihat tanahnya cukup gembur, Pak. Tanahnya, Pak, ya? Nah, sementara di daerah kita ini tanahnya tanah lempung. Iya, iya, betul. Tanah cukup gembur, Pak, ya? Tidak bisa lihat langsung tanahnya, Pak, ya? Iya, iya, betul, Pak, ya? Nah, kalau sementara di daerah ini tanahnya tanah lempung. Iya, iya. Tanah lempung apabila kering, wah, seperti batu. Iya, iya. Tapi ternyata walaupun ini cuaca tidak hujan, Iya. Namun di bedengan ini dia tetap gembur seperti ini, Pak, ya? Iya, Pak. Dari segi... Pasca panen, Pak. Pasca panen itu, saya pernah mencoba dulu pakai bubuk kimia, saya bisa panen dalam keadaan umur 36-38 hari, Pak. Tapi setelah saya mendapatkan produk nasa ini, saya bergunakan semua, Pak. Ini kita bisa mencapai panen pertama itu 28 hari atau 30 hari maksimum. Berarti ada proses percepatan masak panen, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Kemudian bisa, Pak, ceritakan, Pak, hasil dari tanaman mentimun, Pak, ini? Panen perdana-nya, Pak, ada lebih kurang 150 kilo. Iya. Kalau ini hari mungkin... Sekiranya lebih, Pak. Kalau, Pak, lihat sini, buahnya. Iya, iya, iya. Betul, Pak. Sungguh luar biasa, Pak, hasilnya, Pak, ya? Ini permisal bisa menyaksikan hasil tanaman mentimun dari Pak Sinwaji. Selama, Pak, menanam tanaman mentimun ini, apakah ada hama atau serangan-serangan penyakit yang menipat tanaman mentimun, Pak? Alhamdulillah, Pak, sampai sekarang ini memang nggak ada. Tingkat serangan hama itu nol, Pak. Iya. Jadi sampai saat ini belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Biasa nggak ada, Pak. Untuk timun ini, dari ujung ini kita nampakin, ya, Pak. Iya, iya. Kalau memang dia ada, Pak, ini langsung mengkerut ke dalam, dan di sini banyak kotoran ulan, Pak. Ini Bapak lihat sendiri, saya kira mungkin Alhamdulillah bersih semua. Nah, apa kesan dan pesan Bapak kepada pemirsa NASA yang lain mengenai produk NASA ini, Pak? Kesannya pertama, dari segi hasil itu, Alhamdulillah, hasil produk yang kami dapatkan saat ini, setelah kami mempergunakan produk NASA, itu sangat cukup maksimal. Pesan saya, ini terutama sekali saya harapkan untuk warga, petani di daerah Kota Medan, dan terutama sekali di daerah saya, yaitu Tanah Karo, Bustagi. Cobalah pergunakan produk NASA, karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana hasilnya. Saya kira, bila kita semua teman-teman yang ada di Sumatera Utara atau di Kota Medan, dan khususnya di daerah Bustagi, bila kita mempergunakan produk NASA ini, tingkat taraf ekonomi kita mungkin lebih maju, karena kita akan mendapatkan hasil yang maksimum. Demikian mitra NASA yang tercinta, bincang-bincang kami dengan Bapak Sinu Haji, yang telah membuktikan produk-produk NASA, sehingga diperoleh hasil tanaman mentimun yang sungguh luar biasa. Reporter Rudy Purnama Nasetyon dan kameramen Bapak Hardi Nugloho, Salam NASA! Salam NASA! Terima kasih.